Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Bidan Citra dari Curhat Bidan TV Pada kesempatan kali ini saya akan share dan membahas mengenai cara menstimulasi kecerdasan anak tapi sebelum video ini berlanjut saya akan mengingatkan terlebih dahulu untuk klik tombol subscribe dan mengaktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan pemberitahuan tentang video terbaru dari kami jangan lupa untuk mengikuti sosial media kami lainnya yang tertera di deskripsi dan kunjungi website kami di www.curhatbidan.com untuk informasi yang lebih lengkap dan tanya jawab langsung dengan saya sendiri banyak orang tua berlomba-lomba ingin menyokolahkan anaknya di sekolah favorit agar anaknya menjadi cerdas padahal faktor kecerdasan anak bukan hanya dari pendidikan saja tapi stimulasi sejak ia lahir stimulasi adalah rangsangan berupa suara, visual, dan sentuhan yang diberikan sejak ia lahir atau disebut dengan stimulasi dini nah tujuan stimulasi ini adalah merangsang kualitas dan kuantitas sel-sel otak agar dapat bekerja secara optimal nah meski demikian stimulasi ini tidak bisa disamaratakan oleh karena itu orang tua harus tahu kematangan otaknya agar dapat menstimulasi sesuai dengan usia anak ada beberapa cara menstimulasi anak sesuai dengan usianya yang pertama usia 0 hingga 3 bulan yaitu menyentuh bayi dengan penuh kasih sayang menggendongnya atau mengayun-ngayun memberikan pijatan menatap matanya dan membuat bayi tengkurap atau disebut dengan tummy time yang kedua usia 3 hingga 6 bulan yaitu cara menstimulasinya dengan memanggil nama si bayi melihat cermin bermain cilukba melatih berguling dan duduk dan memegang mainan yang ketiga usia 6 hingga 9 bulan yaitu dengan cara melambaikan tangan menunjuk objek bertepuk tangan atau bersalaman melatih duduk melatih untuk memegang gelas dan minum dan yang lainnya untuk yang keempat yaitu usia 9 hingga 12 bulan yaitu melatih berbicara satu suku kata misalnya mama, papa, minum, tidur, dan yang lainnya yang selanjutnya yaitu corat-coret melatihnya untuk berdiri dan berjalan menggelindingkan bola dan meniru mimik kedua orang tuanya yang kelima untuk usia 12 hingga 18 bulan yaitu menggabungkan dua kata misalnya ingin minum, mau pergi, dan yang lainnya kemudian cara memegang sendok untuk makan melatihnya jalan mundur menyusun puzzle atau menyusun balok dan yang lainnya yang keenam usia 18 hingga 24 bulan yaitu dengan cara mengenalkan bagian-bagian tubuh membacakan buku cerita bermain lilin mainan mencuci dan mengeringkan tangan menggosok gigi melempar bola dan yang lainnya yang ketujuh yaitu usia 24 hingga 36 bulan yaitu dengan cara mengenalkan nama-nama teman dan saudaranya tahu nama-nama warna lalu bisa membuka pakaiannya sendiri toilet training dan yang lainnya perlu diingat bahwa kecerdasan tidak dibentuk dalam satu malam perlu ketekunan dan kesabaran untuk menstimulasi anak agar anak memiliki kecerdasan yang bervariasi nah itulah tadi pembahasan mengenai cara menstimulasi kecerdasan anak semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi anda dan orang-orang di sekitar anda yang anda sayangi jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe video-video dari kami besar harapan kami kami mampu memberikan informasi yang bermanfaat bagi keluarga Indonesia yang sehat dan sejahtera wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati